Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Petaka, Vanessa Injel komentar di laman Instagram Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Ayu Ting Ting selalu update laman Instagram pribadinya. Tak ayal banyak yang kirim komentar di laman Instagram pedanggut asal Depok ini. Salah satunya sahabat artis Vanessa Injel. Namun hal buruk terjadi, komentar Vanessa malah dikomentari netizen lain. Lol, semangat senin, tulis Ayu Ting Ting. Om Pimpa Allahyum Gambrem, tulis Vanessa Injel. Sebelumnya, Ayu Ting Ting memajang foto dengan penampilan baru di Instagram. Netizen mengerumuni kolom komentar. Mereka protes karena melihat rambut baru sang biduan. Tapi, ada fakta di balik itu. Sebagai biduan papan atas, banyak orang menyoroti penampilan sang biduan. Sesuatu yang baru dari Ayu, pasti selalu dinanti. Jika menilik ke belakang, kemunculan Ayu ketika viral lagu, alamat palsu, langsung mencuri perhatian. Sebagai biduan, ia mengusung gaya seperti orang Korea. Pakai poni depan dan rambut sebahu, Ayu menjadi ikon dangdut kekinian. Dilihat dari cara berpakaian serta riasan wajah, Ayu berhasil mengubah cara pandang halayak terhadap penyanyi dangdut. Seperti yang kita ketahui, Ayu Ting Ting merilis lagu tersebut tepat pada tanggal 21 Oktober tahun 2020 lalu. Lagu tersebut dirilis lewat channel YouTube yang juga labelnya Suara Bintang. Tak hanya mendapat viewers yang banyak, lagu baru Ayu Ting Ting itu juga hingga kini masuk dalam daftar trending di YouTube. Single baru Ayu Ting Ting tersebut diciptakan oleh Yogi RPH. Lagu, Tatitut, sendiri ternyata memiliki kisah atau cerita tentang perasaan sedih dan galau karena berkurangnya kasih sayang dari pasangan. Sebelumnya pada tanggal 27 Juli tahun 2020 lalu, Ayu Ting Ting juga merilis single yang berjudul, Cemburu Mantanmu. Hingga kini video musik lagu tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.